Akibat hidup makin serba benda, makin lupa pula kita bahwa semua tentang hidup ini adalah keajaiban dan cintalah satu-satunya jalan menyingkapnya. Podcast ini adalah tentang kekuatan dahsyat cinta, tentang alkimia cinta. Mungkinkah sang guru yang mengajari memaafkan tak sendiri mengampuni? Guru lebih layak kedermawanan, tuan lebih pantas kemuliaan timbang berhitung lunas. Keadilan tuan belas kasih yang melambari, meski tampak seperti memurkai. Lagi pula, mana kuat hamba menerima murkamu belaka. Tuhan sendiri mengajarkan agar kita manusia memaafkan manusia lainnya. Jadi, mungkinkah dia sendiri tak memaafkan makhluknya? Maka paling baik adalah bersangka baik kepada kedermawanan dan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dia sendiri menampilkan dirinya sebagai lebih penuh belas asih atau fadl dalam segenap keadilan atau adilnya? Bahwa dia lebih pengampun ketimbang penuh murka. Kalau tidak bersangka demikian, lalu apakah kita harus putus asa terhadap rahmatnya? Tak mungkin. Bukankah dia sendiri yang mengecam sikap seperti ini sebagai pembangkangan atau kekafiran kepadanya? Maka, kata Allah sendiri, jangan pernah berputus asa kepada rahmatnya. Karena hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa kepada rahmatnya. Lagi pula, mana mungkin kita kuat menanggung murka sang maha kuasa? Sekarang, tinggal jadikan ketakutan kita justru menjadi modal untuk mendekat dan jatuh cinta kepadanya. Dengan begini, insya Allah selesailah semua perkara. Terima kasih telah menonton!